di video kali ini kita kedatangan mobil kia pikanto tahun 2014 dengan geluhan ketika kita nyalakan AC terasa panas setelah kita cek untuk tekanan freonnya masih banyak ya masih ada terus setelah kita cek untuk listrikanya kayak saykring-saykringnya gak ada yang putus nah setelah kita telusuri juga cek juga ini ternyata termistornya yang rusak nah jadi termistornya rusak kita akan bandrek pada termostat itu manualnya jadi ininya rusak untuk kia pikanto sangat sering terjadi kerusakan seperti ini nah jadi nanti kita pakai termostat tambahan yang kayak gitu nanti nah jadi nanti termostatnya juga kita masukin jadi kan disini ada ada 3 kabel yang warna kuning disitu plus yang hitam mince terus yang putih tengah nah jadi nanti kita sambungin yang plus sama yang putih yang outputnya putih nah terus nanti kita juga masukin kayak gitu terus untuk peletakan saykring AC untuk pihak kia pikanto ada di sebelah kanan bawah setir disini cara bukanya nanti cara bukanya ini masukin tangan nah terus cara bacanya kita geser kayak gitu nah cara bacanya kayak gitu mana ya nggak keliatannya cara bacanya disini untuk kode seperti itu kan kayak posisi kipas nah disini sebelah kipas ini kipas radiator yang sebelahnya magnet klat atau kompresor 10 ampere ini cara bacanya kayak gini disini jadi ketika mau ngecek untuk sekring kompresor sini sebelah kiri dari kanan terus yang sebelahnya adalah motor fan radiator depan Hai Anda bisa cek juga untuk power Windows terus radio bisa juga dari apa wiper ACC ada semua disini setelah kita bandrek pakai termostat kayak gitu ini kita udah dijamin pasti bisa 100% dingin ini penyebabnya juga tiba-tiba mati karena kemarin akan terasa dingin terus tiba-tiba ketika kita nyalakan AC ulang yang pemiliknya ya itu terasa panas ternyata termostatnya termisnya trouble kita ganti pakai termostat Oke bismillahirrahmanirrahim ini kita pembuktian karena tadi fernya masih ada nanti kita juga pakai video biar anda yakin ini ternyata langsung terasa dingin banget nih langkah selanjutnya kita proses pengecekan suhu Hai jadi ini suhu yang tengah 26,5 derajat nanti kita pantengin terus nanti sampai berapa ketika ya nanti udah mencapai 7 atau 8 derajat nanti kita putus Hai tujuannya biar kompresornya awet jadi ketika kompresor nggak putus nanti bisa jebol jadi fungsinya termistor atau termis itu untuk untuk pemutus arus yang ke kompresor jadi fungsinya termistor termis itu sama kayak gitu intinya untuk pemutus Hai untuk tombol-tombol AC kia pikanto sama enggak ada istimewirnya untuk tombol heater karena pikanto ini ada heater pemanas jadi ketika kita putar ke posisi kanan nanti suhu ruangan akan menjadi panas terus disini untuk setelan ventilasi ini kebanyakan orang lupa ketika kita cek di bengkel ternyata banyak sekali orang yang keliru menggunakan ventilasi udara ini bahkan sebagian ada yang menggunakan ventilasi luar terus Nah jadi efeknya nanti kadang bau karena ini bensin bau bensin bau asap bau debu bahkan kotoran bisa masuk dari ruang kap mesin masuk ke ruang dashboard disini karena keliru penggunaan ventilasi nah jadi rekomendasi untuk ventilasi ada di ventilasi dalam terus disini untuk penyetelan blower setelan blower 123 terus disini untuk untuk penyetelan angin wajah kaki-kaki sama wajah disini ini menggunakan abel bukan elektrik motor jadi masih pakai tali karena dia seret disini AC ketika kita pencet AC nya nyala ketika kita pencet mati kayak gitu terus disini untuk defogger Oke jika ada pertanyaan silahkan ada komentar semoga video kali ini bermanfaat nah disitu dinginnya udah mulai turun 11,5 derajat yang tengah berarti untuk trouble mobil kia pikanto ini tadi termostat untuk frownya masih ada kalau frownya berkurang otomatis dinginnya nggak bisa mencapai suhu dibawah dinginnya sudah mencapai 9,9 9,5 derajat itu nanti kita putus pada 7 derajat Nah jadi nanti biar kompresornya awet ketika suhu ruangan sudah mencapai 7 derajat dia akan mutus jadi kompresor akan istirahat efeknya ketika kompresor enggak istirahat nanti kompresor yang pertama bisa jebol gancet terutama otomatis ya ketika dia dipaksa untuk bekerja terus pasti dia akan pistonnya akan Aus jadi efeknya itu cepet rusak jubur oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi anda yang menonton silahkan kalau ada pertanyaan silahkan anda komentarkan di kolom komentar like share juga video biar teman-teman anda mengetahui bahwa kerusakan mobil terutama AC ya Anda langsung bisa cek di YouTube vlog channel AC kebumen Nah Insya Allah saya akan sering upload kerusakan seputar AC mobilnya disitu udah 8,7 tadi udah mutus udah bunyi klik itu tandanya termostatnya udah fungsi ya atau udah memutuskan kompresor oke cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati